Kembali di Niat 12, bulan Ramadan menjadi bulan berbagi, ya gak sih? Kita berlomba-lomba berbagi kebaikan untuk orang lain. Ya, betul banget, karena seperti yang dilakukan oleh seorang perempuan di Medan. Dia rela membagikan seluruh rambutnya untuk penderita kanker. Yes, dan siapa sangka ya niat baiknya ini untuk berbagi, jadi viral dan menginspirasi banyak orang. Wow. Inilah video aksi Jenny membutakan kepalanya pada tanggal 25 April 2019 lalu. Jenny melakukan ini karena rasa empatinya terhadap penderita kanker. Ia pun tergerak untuk menyumbangkan rambut pandangnya. Aksi yang dilakukan Jenny menuai respon positif dari netizen. Fotonya pun viral di media sosial, termasuk video saat ia mencukur rambutnya hingga botak. Ide memotong rambut hingga botak ini berawal ketika Jenny melihat sejumlah video tentang kesehatan, terutama para penderita kanker, yang harus kehilangan rambutnya. Ya, karena beberapa tahun yang lalu aku sering lihat video-video orang sakit tentang kanker, ataupun sering bahasa artikel gitu kan. Dan pada saat tahun lalu aku berpikiran ya, rambut-rambut kan bagus. Jadi kenapa tidak aku bagikan ke orang lain, lagian rambut-rambut kan bisa tumbuh lagi gitu. Setelah memangkas rambut hingga botak, Jenny kemudian menyerahkan rambutnya kepada seorang teman yang tergabung pada komunitas kanker. Komunitas kanker biasanya memang mengumpulkan dan mengirim rambut-rambut hasil sumbangan ke pembuat wik. Wik tersebut nantinya disumbangkan ke para pasien tidak mampu yang mengalami kebotakan akibat pengobatan kanker. Yono Syahputra melaporkan untuk NET.